yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali selamat datang kembali di youtube channel gue dan kali ini gue pengen membahas yang banyak yang pada minta untuk tutorial ngetun dan kali ini gue pengen ngasih tau foto yang dari sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini bagaimana caranya jalan kemana-mana pokoknya gue akan langsung kasih tau kalian semua langsung di depan mata kalian semua check this out sekarang gue buka dulu file nya langsung aja gak pake bahasa bahasi biar makin banyak gue bisa bikin youtube channel dan bisa bikin tutorialnya kayak gini gue pertama membutuhkan call balance di me-toons di me-toons ini ini gue akan lebih menampakkan warna warming nya kayak misalkan gue disini gue kasih 7 cukup perpaduan warming nya perpaduan warming nya adalah merah dan kuning 5 sepertinya cukup oke dan di shadow itu gue akan menambahkan warna side 5 dan 5 kenapa kenapa karena gue lebih seneng dengan warna-warna yang gue tabrakin walaupun tidak terlihat jauh lebih keliatan bedanya tapi nanti akan hasilnya ketika kalian udah masuk ke handphone akan jauh lebih berasak berasak lalu gue membutuhkan hue situation hue situation disini gue akan membuat pucat warna mitone yang ada disini dan juga mungkin ada di biru sedikit lah walaupun gak terlalu kelihatan jadi di bagian sini itu ada warna coklat atau oranye lah ini yang bisa dilihat dan ini ada pepaduan warna merah dan juga kuning coba kita bikin jauh lebih pucat bikin jauh lebih pucat itu bisa dengan mengubah dengan lightnessnya aja misalkan kayak gini atau begini terus saya kalian lebih seneng akan lebih diterangin atau enggak mungkin gue disini untuk warna merah akan jauh gue lebih akan gue jauh lebih gelapin tapi pucat lalu bagian kuning juga akan jauh lebih terang tapi pucat oke before after kita lihat before before after oke jauh terlihat lebih pucat jauh terlibat terlibat terlihat lebih pucat shine disini ada warna shine disini ada warna blue dan disini coba kita tonggolin dikit walaupun enggak terlalu kelihatan tapi nanti akan jauh lebih kelihatan ketika kita udah mainin foto filter oke segini cukup kita lihat before after before after before after nah selanjutnya gue butuhin foto filter foto filter disini lo bisa lo bisa pilih-pilih warna disini sebenarnya hampir sama kayak lo milih menggunakan solid color sih cuma disini akan jauh lebih simpel aja gue akan mencoba dengan deep emerald tapi gue menggunakannya dengan blending soft light tapi enggak gue bikin kontras ini juga coba gue bikin di 50 ini jauh lebih kontras dan ini buat gue kontras yang jauh lebih enak untuk selanjutnya gue warnain dan ini buktinya kenapa tadi gue enggak kenapa gue butuh warna merah yang gue pucetin dan kuning yang gue pucetin biar skin tone-nya itu enggak terlalu naik before hue saturation before merah kuningnya itu gue enggak pucetin sama yang gue pucetin oke kan jauh terlihat kayak bule gitu bule bule petan kayak bule jetan dan selanjutnya gue membutuhkan surf oke disini curve mungkin hampir sama kayak color balance tadi cuma disini gue bisa membedakan ini disini ada black disini ada shadow disini ada me-toon disini ada highlight dan disini ada putih jadi gue bisa seenak gila tanpa highlight gue ubah sampai sini me-toon gue ubah sampai sini atau me-toon gue ubah sini tapi highlight nggak berubah disini enaknya gue main curve oke kita main dengan red red akan gue coba disini oke before after belum terlalu kelihatan karena main lagi alright ini cukup before after before after oke lalu kita ubah bulunya oke baik tadi back to the topic gue lebih seneng bermain dengan warna-warna yang gue tabrakin kayak misalkan merah dengan sayang hijau dengan magenta kuning dengan biru itu gue seneng banget main-main kayak gitu terus ini gue juga nah biar lebih berasa vintage disini vintage-nya vintage yang matiin warna putih disini nggak nah tinggal kalian pilih aja kalian suka yang mana oke dan untuk kali ini gue membuat tutorialnya seperti ini oke dan selanjutnya gue cuma mau pengen nambahin fading aja disini karena buat gue disini udah ini cukup lalu gue cara cara membuat apa tadi namanya fade itu bisa dengan slate color misalkan disini lu pilih warna abu-abu di 777 7 lalu lalu ubah ke lembina city dan disini udah bisa oke bisa main sampai 20 22 18 cukup atau yang paling sering gue gunain adalah gue menggunakan exposure exposure disini gue hanya memainkan offset ketika gue menggunakan padding it's like look this is good i love it so much oke segini cukup sepertinya dan kalau lo sendiri pengen yang lebih bright atau pengen lebih dark ya lo bisa main di exposure dan juga game operation misalkan kayak gini udah kan suara yang lo pengen alright kita bikin grup dulu biar kita tau before afternya setiap ini adalah foto before dan ini adalah after serah kalian menggunakannya dengan apa ya namanya dengan nama apa mungkin sebutannya sebutannya ya sebut sendiri sajalah tune namanya oke gue sebut disini namanya sakkarep mutun mutun namanya sekali lagi before and after and after like semoga bermanfaat dan subscribe biar gak ketinggalan sama update update tutorial yang gue yang paling baru di channel youtube gue dan juga comment mungkin gue butuh saat mengkritik kita bisa saling support di instagram di balik lensa dan selain gue yang ega febrian lo juga pada bisa follow gue di sempak kentut dan kita bisa ngobrol disana karena gue lebih sering update untuk tutorial ini akan disempak kentut tadi dan juga mohon maaf jadi kalau misalkan kalian ingin nanya langsung silahkan ketika gue di live instagram stories kalian boleh bertanya langsung apapun itu tentang masalah fotografi dan videografi oke makasih banyak dan sampai jumpa di channel youtube gue yang berikutnya bye bye terima kasih